Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah itu terus datang. Yang berkurang itu syukur kita. Kebaikan itu terus Allah hamparkan kepada kita. Tetapi terima kasih kita kepada Allah yang semakin menipis. Inilah yang menjadikan kita faham. Kenapa banyak manusia hari ini susah bahagia? Kenapa hari ini kita dikejutkan? Kita dikagetkan dengan fenomena depresi dan frustasi yang mengenai banyak orang yang dulu tidak kita temukan berita dan informasi semacam ini tahun 80-an atau 90-an. Kenapa hari ini banyak orang depresi dan frustasi? Maka tidaklah munculnya satu depresi dan frustasi kecuali karena kurangnya kita bersyukur ketika kita banyak melihat teras kehidupan orang lain. Saya selalu mengingatkan kepada diri saya sendiri, Ibu. Dan mengingatkan kepada seluruh orang yang belajar bersama di dalam kajian-kajian kami. Kurangilah kita untuk melihat teras kehidupan orang. Jangan terlalu sibuk dengan makhluk, jangan terlalu sibuk dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Karena itu akan mengurangi keberkahan dari apa yang kita peroleh dan apa yang kita dapatkan. Dapur kita itu sebenarnya baik-baik saja. Tapi dapur kita sudah mulai tidak baik-baik saja ketika kita sudah membandingkan dapur kita dengan dapur yang baru saja kita lihat di Youtube. Mobil kita itu sebenarnya baik-baik saja. Tapi mobil kita itu sudah mulai terasa tua, kita mulai merasa kakinya keras ketika kita mulai membandingkan mobil kita dengan mobil yang dibeli seorang artis dengan harga cash. Suami kita itu sebenarnya baik-baik saja karena suami kita tetap laki-laki yang membawa kebaikan tetapi juga membawa kekurangan. Tapi suami kita mulai tidak baik-baik saja di mata kita kalau sudah membandingkan dengan suami orang yang kita lihat di satu kajian. Akhirnya tidak akan ada kata habis. Inilah yang menjadikan kita. Kalau kita ingin barokah di dalam kehidupan kita, kalau kita ingin diberikan makna pada kehidupan kita, diberikan kebahagiaan pada kehidupan kita, kurangi mata kita melihat teras kehidupan orang dan apa yang dicapai sama orang lain. Semakin ibu tidak tahu banyak orang dan kehidupan mereka, semakin mudah kita bahagia. Makanya betul, ignoring is blessing. Kadang-kadang tidak tahu itu berkah untuk kita. Tapi terkadang kalau kita tahu malah tidak berkah untuk kita. Ibu itu jilbabnya baik-baik saja, tapi mulai pudar jilbab itu warnanya di mata kita ketika kita mulai melihat jilbab orang lain. Wah kelihatannya jilbabnya lucu. Lalu kita mulai membandingkan dengan jilbab kita. Nah inilah yang menjadikan kita harus paham. Kurangilah banyak melihat. Karena beban hati itu kalau mata kita sering melihat. Handphone itu sebenarnya baik-baik saja. Kapan handphone itu mulai lemot? Handphone itu mulai lemot ketika handphone terlalu banyak menampung gambar. Ketika settingan di grup yang kita miliki, grup WhatsApp, settingannya setiap ada yang kirim gambar langsung terdownload dan ter-save di sistem handphone kita. Ketika handphone kita sudah penuh dengan gambar, apa yang terjadi pada handphone kita? Handphone kita susah. Dibuka untuk aplikasi jadi susah, dipakai untuk kegiatan yang kita butuhkan jadi lemot dan bufferingnya itu lama. Kenapa? Bukan karena handphonenya murah, tapi karena handphonenya terlalu banyak menampung gambar. Handphone ini hati kita. Gambar yang didownload sama handphone itu adalah mata yang sering melihat. Makanya kalau handphone saja merasa berat kalau terlalu banyak gambar yang ditampung. Ibu bisa membayangkan kerja hati itu beratnya kayak apa? Kalau mata terlalu banyak melihat dan mengimpor setiap pemandangan dimasukkan ke dalam hati. Makanya kadang-kadang ada orang yang sering ngaji itu suka berkata, saya itu sudah ngaji Ustaz, tapi kenapa kok dada saya masih sumpah? Mungkin terlalu banyak gambar yang kamu download. Dia megang matanya. Saya tidak bisa download Ustaz. Loh, hati dan mata itu lebih detail kalau mendownload satu gambar daripada handphone ketika mendownload satu file picture. Itulah yang menjadikan kita simpel. Saya ketika membawa handphone saya ketika lemot, tukang servisnya bilang, Pak ini gambarnya terlalu banyak. File-nya terlalu berlebihan. Bisa ada dua yang harus dilakukan. Satu, Bapak nambah iCloud-nya. Atau yang kedua, Bapak hapus gambar-gambar yang sudah tidak lagi dibutuhkan. Masya Allah. Baru nanti handphone-nya akan berjalan sesuai dengan keinginan kita ketika menghidupkan setiap sistem dan aplikasi. Disitulah kita belajar. Kadang-kadang sumpahnya hati kita itu karena terlalu banyak melihat. Jangan terlalu banyak melihat. Jangan terlalu banyak melihat rumahnya orang. Yang hari ini setiap YouTube selalu membahas tentang rumahnya fulan, rumahnya fulan. Karena sesungguhnya itu akan menghadirkan rasa sesak pada hati kita. seiring waktu, pasti dan berlahan. Itu pasti akan memberatkan hati kita. Semoga kita senantiasa mampu menjadi hamba yang bersyukur atas apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita. Amin. InsyaAllah. Terima kasih telah menonton!